Hai semuanya, selamat datang. Kali ini kita akan membahas mengenai International Business Environment atau lingkungan bisnis internasional. Berbicara tentang bisnis internasional tentu tidak akan lepas dengan segala macam kegiatan yang sangat kompleks. Kegiatan yang kompleks tersebut tidak lepas dari yang namanya lingkungan yang ada di segelilingnya. Faktor lingkungan berpengaruh cukup besar pada aktivitas bisnis internasional. Ada beberapa lingkungan bisnis internasional. Yang pertama lingkungan budaya. Yang kedua ada lingkungan politik. Yang ketiga ada namanya lingkungan hukum. Dan yang terakhir itu ada namanya lingkungan teknologi. Mari kita breakdown satu-satu. Yang pertama adalah lingkungan budaya. Budaya berasal dari nilai-nilai norma yang berlaku pada masyarakat sesuai dengan kesepakatan pada kelompok masyarakat tertentu. Sebuah perusahaan yang hadir pada lingkungan yang baru harus bisa menyesuaikan dengan keadaan lingkungan budaya yang ada di sekitarnya. Hal ini bertujuan untuk menghindari konflik yang tidak diperlukan. Budaya yang berkembang di masyarakat terbentuk dari beberapa elemen. Yang pertama, struktur sosial. Struktur sosial terbentuk dari individu-individu yang membentuk suatu kelompok yang nantinya akan membentuk suatu sudut pandang di masyarakat mulai dari strata sosial, status ekonomi, dan sebagainya. Yang kedua, nilai dan perilaku. Nilai sendiri merupakan kumpulan-kumpulan prinsip yang diterapkan oleh anggota masyarakat pada lingkungannya. Sedangkan perilaku adalah tindakan-tindakan atas pikiran yang telah dihasilkan dari nilai-nilai yang dipercayainya. Yang ketiga, bahasa. Bahasa menjadi salah satu ciri khas dari kelompok-kelompok sosial masyarakat. Perbedaan bahasa dapat menimbulkan konflik dan perbedaan persepsi. Sangat penting bagi pelaku bisnis untuk memahami bahasa counterpart sehingga tidak terjadi kesalahpahaman yang ditimbulkan karena perbedaan bahasa. Yang keempat adalah komunikasi. Komunikasi menjadi penghubung antar kelompok masyarakat atau antar individu. Komunikasi sendiri ada dua jenis. Yang pertama ada bahasa verbal dan yang kedua ada namanya bahasa non-verbal. Yang kelima adalah agama. Agama sendiri menjadi batasan bagi setiap individu dalam masyarakat. Agama dapat mempengaruhi produk dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Contohnya, bagi masyarakat muslim, mengkonsumsi minuman keras, adalah haram. Maka produk-produk minuman keras akan sulit diterima di kalangan masyarakat muslim. Dalam konteks bisnis internasional, di mana kegiatan bisnis yang melibatkan antar negara, antar bangsa, yang memiliki budaya yang berbeda, maka setiap perusahaan yang melakukan kegiatan bisnis internasional, harus bisa menyesuaikan dengan keadaan budaya yang ada di lingkungan barunya. Ada beberapa karakteristik budaya yang mempengaruhi organisasi internasional. Yang pertama adalah jarak kekuasaan atau yang biasa disebut dengan power distance. Power distance sendiri menggambarkan mengenai tingkat kestaraan masyarakat dalam kekuasaan. Jarak kekuasaan yang tinggi berarti menerima perbedaan kekuasaan secara luas dan penghormatan kepada penguasa secara besar. Yang perlu digarisbawahi, penguasa yang dimaksudkan di sini adalah pemimpin di lingkungan tersebut atau pemimpin dalam organisasi. Yang kedua, penghindaran ketidakpastian Suatu anggota masyarakat merasa tidak nyaman dengan ketidakpastian dan ambiguitas sehingga lebih menyukai kepercayaan yang menjanjikan kepastian dan keseragaman. Tingkat penghindaran ketidakpastian yang rendah berarti bahwa anggota masyarakat memiliki toleransi yang tinggi terhadap ketidakpastian dan ketidakjelasan. Yang ketiga, individualisme dan kolektivisme Dua hal yang saling bertolak belakang Jika individualisme menggambarkan sebuah ikatan sosial yang sangat longgar maka kolektivisme menggambarkan sebuah ikatan sosial masyarakat yang sifatnya sangat erat. Yang keempat, maskulinitas dan feminisme Maskulinitas menggambarkan sebuah budaya tentang pencapaian kepahlawanan ketegasan berpusat pada pekerjaan dan keberhasilan Dalam hal materi Sedangkan, feminisme mencerminkan Menggambarkan nilai hubungan kerjasama Pengambilan keputusan dalam kelompok dan kualitas hidup Lingkungan yang kedua adalah lingkungan politik dan hukum Bicara tentang bisnis internasional Yang merupakan sebuah kegiatan bisnis lintas negara tanpa ada batasan Maka tidak lepas dengan yang namanya lingkungan politik dan hukum Produk politik dari sebuah negara banyak menghasilkan kebijakan-kebijakan hukum tertentu Sebagai contoh Sebuah negara dengan lingkungan politik yang menarapkan asas demokrasi akan banyak menghasilkan kebijakan hukum yang cenderung mendukung adanya keterbukaan dalam aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh negara tersebut Artinya, kebijakan ekonomi akan cenderung terbuka Dalam bisnis internasional Pemimpin sebuah perusahaan harus pandai membuat strategi dan decision making dalam menghadapi lingkungan pasar dan lingkungan non-pasar Apa itu lingkungan pasar? Lingkungan pasar mencakup interaksi antar rumah tangga, individu, dan perusahaan untuk mengalokasikan sumber dayanya Sedangkan, apa itu lingkungan non-pasar? Lingkungan non-pasar mencakup lingkungan politik, institusi publik serta agen pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat lainnya Jika sebuah perusahaan ingin sukses maka manajemen perusahaan harus secara berhati-hati mengkaji setiap kebijakan baik dengan lingkungan politik, hukum, dan ekonomi demi memaksimalkan efisiensi perusahaan Dalam bisnis internasional terdapat dua spektrum politik yang sangat ekstrim Yang pertama, demokrasi Dimana warga negara berpartisipasi secara luas dalam pengambilan keputusan Yang kedua, totalitarisme Dimana proses pembuatan keputusan hanya dikendalikan oleh sekelompok orang saja Dan ada tiga kategori sistem hukum Yang pertama, sistem hukum adat atau common law Yang kedua, sistem hukum sipil yang didasarkan pada seperangkat hukum-hukum yang terorganisir Dan yang ketiga, sistem hukum teoretik yang didasarkan pada teladan agama Saat ini, terdapat beberapa isu hukum dalam bisnis internasional yang sedang hangat dibicarakan Di antaranya, tentang perpajakan Perdagangan dan investasi Perlindungan kepemilikan intelektual Peraturan arus keuangan Hubungan kontrak Dan keperluan pelaporan Contohnya di Indonesia Yang sedang hangat adalah tentang perpajakan Hampir semua barang yang masuk ke Indonesia harus melalui proses panjang mengenai mekanisme pajak Hal itu dilakukan oleh pemerintah untuk menambah pendapatan negara Yang ketiga, lingkungan teknologi Teknologi telah merubah segala proses bisnis menjadi lebih efektif dan efisien Teknologi berhasil memberikan solusi bagi perusahaan-perusahaan untuk bisa memaksimalkan sumber daya yang dimilikinya Perkembangan teknologi yang pesat membuat masyarakat menyambut dengan hangat era high tech dan new tech yang kemudian bisa memberikan kemudahan memberikan kualitas yang lebih yang bisa didapatkan dengan adanya teknologi di tengah masyarakat Perkembangan teknologi komputerisasi artificial intelligence big data serta internet dan telekomunikasi yang sangat cepat membuat manajemen perusahaan bisa menghemat waktu meningkatkan inovasi dan pelayanan serta memperluas jaringan meningkatkan akurasi dan mempermudah beban kinerja karyawan Hal ini menuntut karyawan untuk berproduktivitas dengan menguasai teknologi demi menjalankan pekerjaannya Setelah kita berbicara panjang lebar tentang lingkungan bisnis internasional maka tidak lepas yang namanya etika dan tanggung jawab sosial Etika bisa diartikan sebagai prinsip moral individu ataupun kelompok dalam mengambil keputusannya untuk menuju arah yang lebih baik dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku di masyarakat yang dimana etika memiliki fungsi mendalam untuk membentuk perilaku Saat ini perilaku etis sebuah perusahaan sangat penting untuk menghindari tuntutan hukum Perusahaan yang menerapkan perilaku etis cenderung mendapatkan tanggapan positif dari publik mengenai citra dari perusahaan tersebut Oleh sebab itu sangat penting bagi sebuah perusahaan untuk selalu menjunjung perilaku etis dalam setiap nafas kegiatannya Bagian dari kita mungkin sudah tidak asing dengan istilah CSR Sebuah aksi nyata tindakan tanggung jawab sosial bagi sebuah perusahaan terhadap lingkungannya yang biasanya dikemas dalam bentuk pemberian beasiswa pemberian modal kerja pelatihan perbaikan lingkungan dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang mengarah pada peningkatan perbaikan tarap hidup masyarakat yang ada di sekitar lingkungan perusahaan Yang terakhir kita akan membahas tentang organisasi internasional Organisasi internasional adalah bentuk organisasi gabungan dari beberapa negara atau unit fungsinya yang memiliki tujuan yang sama untuk mencapai suatu tujuan yang dimana berlandaskan sebuah perjanjian atau charter Organisasi internasional akan membawahi bidang-bidang tertentu dalam mengatur perjanjian internasional tentang kontrak kerja Perjanjian Perdagangan Pengajuan Tuntutan dan sebagainya Sekian video untuk kali ini Terima kasih telah menonton Sampai jumpa pada video berikutnya Jauhi Narkoba Apalagi Bandarnya Terima kasih telah menonton